hai hai oke jumpa lagi dengan channel Anamalek Ibrahim kali ini saya akan mereview alat karena ada beberapa pertanyaan tentang seputar amplifier khususnya ada yang ingin merubah amplifier yang dari supply PLN ke supply aki 12 volt gimana caranya kebetulan disini saya tidak ada inverter DC2DC ini sudah pernah saya servis pernah dipakai pernah rusak juga jadi tidak pernah saya servis dan kebetulan sudah lama tidak terpakai saya coba untuk mereview kembali inverter DC2DC bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara penyambungannya disini sebetulnya ada empat dioda yang bentuknya mirip seperti VET atau transistor kakinya ada tiga jadi ada empat biji disini cuman sudah mati semua dan sudah saya lepas saya cuma menggantikan dengan dua dioda saja untuk pemasangan dioda ini kita menggunakan dioda fast jadi bukan dioda dioda yang biasa kita pakai di trafo yang biasa kita pakai keren besi itu kita enggak enggak pakai yang itu karena kalau kita menggunakan dioda yang biasa biasanya dioda akan panas jadi kita menggunakan dioda fast kemudian untuk pin out nya disini ada ground ada rem dan juga ada plus 12 volt jadi untuk ground kita hubungkan ke minus aki kemudian untuk 12 volt ke plus aki dan untuk rem rem ini sebetulnya untuk saklar 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 apa ya soft start lah istilahnya seperti itu jadi rem ini kita hubungkan ke plus 12 volt jadi kalaupun ground dan 12 volt sudah terhubung dengan aki rem masih belum terhubung dengan 12 volt maka rangkaian tidak akan bekerja kalau kita hubungkan langsung seperti ini tanpa saklar ini saya hubungkan langsung maka otomatis rangkaian ini akan langsung bekerja oke oke kemudian untuk outputnya outputnya sama kalau kita pakai amplifier yang jenis OCL atau yang lainnya yang menggunakan tegangan simetris disini sudah ada pin out 0 out plus dan minus jadi ada untuk tertulis disini volt minus out plus dan 0 jadi ibaratnya kalau di trafo biasanya kita pakai CT dan plus minus jadi sama saja untuk pemasangan dioda juga sama disini seperti layaknya kita pakai power supply yang simetris untuk tegangan keluaran macam-macam ada yang 18 volt ada yang 24 volt ada yang 32 volt mungkin ada yang lebih dari itu kebetulan disini punya saya sekitar 32 volt jadi seperti itu kita akan coba nyalakan dan kita akan coba ukur untuk keluaran tegangan untuk keluaran tegangan jadi disini volt main volt plus dan 0 atau CT kita akan menggunakan aki 12 volt untuk supply nya untuk minus atau ground kita sambung ke minus aki dan untuk 12 volt nya kita ke plus aki oke lampu sudah menyala ini lampu power berarti tegangan output sudah keluar jika lampu ini belum menyala berarti rangkaian belum bekerja rangkaian sekundernya atau output dari inverter ini masih belum keluar jika lampu sudah menyala bisa dipastikan rangkaian sudah bekerja kita akan ukur disini 0 plus minus terbaca 31,2 kurang terlihat untuk minus sama 31,2 untuk minus sama jadi untuk suplai power amplifier sekitar 150 Watt 140 Watt ataupun 400 Watt ini sudah bisa dipakai kalaupun nanti mau bikin power yang besar kita menggunakan final yang lebih banyak nanti dioda ini harus kita ganti yang lebih besar ini cuma sekedar contoh jadi saya menggunakan dioda kecil ini jadi seperti itu sangat mudah sekali harganya pun untuk rangkaian seperti ini dulu saya beli kurang lebihnya sekitar Rp 80.000-an sudah lama saya beli walaupun harga sekarang saya kurang tahu dulu saya beli sekitar Rp 80.000-an di wilayah saya di daerah saya sekitar segitu harganya oke sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih sudah menonton